Dari awal hingga akhir, Ancestral Vincelestial tidak peduli dengan kelangsungan hidup ras iblis. Dia hanya ingin menggunakan miliaran ras iblis untuk memulai perang guna memulihkan kekuatannya dan segera kembali ke puncaknya. Menurutnya, selama dia bisa kembali ke puncaknya, bahkan jika dia harus mengorbankan seluruh ras iblis, itu akan sia-sia. Bagaimanapun, dia adalah dewa iblis besar kuno yang pernah membantai ratusan ras. Dia punya hak untuk menguasai dunia. Oleh karena itu, dalam situasi berbahaya seperti itu, dia tidak segan-segan meninggalkan ras iblis dan hanya berharap dia bisa melarikan diri dengan selamat. Aduh! Sebuah celah besar terbuka di langit malam yang gelap gulita. Vincelestial leluhur merasa cemas dan segera ingin memasuki celah dan melarikan diri ke ruang alternatif. Namun, pada saat ini, Jitiansing sekali lagi menyerang dengan gagah berani. Pedang Penusuk Surga Dia memegang pedang pemakaman surga dengan kedua tangannya dan dengan panik mengaktifkan kekuatan mutiara pengolah surga, dengan kejam menusukkan pedang putih menyalai yang panjangnya 3.000 kaki. Cahaya pedang yang menyilaukan membawa kekuatan suci yang tak tertandingi yang dapat memurnikan semua iblis. Pedang ini akan sepenuhnya membunuh leluhur Vincelestial. Pada saat kritis ini, Ancestral Vincelestial dipenuhi dengan keterkejutan saat dia dengan keras mengecilkan tubuhnya. Dia membuka 12 sayap hitam di punggungnya dan membentuk dinding perisai dingin berwarna hitam pekat untuk melindungi organ vitalnya. Bam! Dengan suara keras yang mengguncang langit, pedang suci besar itu menembus dinding perisai hitam dan masuk ke tubuh leluhur Vincelestial. Dinding perisai hitam runtuh dan meledak, memenuhi langit dengan pecahan hitam. Ini adalah sayap dan tulang leluhur Vincelestial. Dimenki di dalamnya telah tersebar dan berubah menjadi abu hitam setelah jatuh ke tanah. Pedang ilahi raksasa itu menusup tepat ke dada leluhur Vincelestial, menembus jantungnya. Organ dalamnya hancur oleh cahaya pedang di tempat. Kekuatan ilahi berubah menjadi cahaya putih yang menyala-nyala dan dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuhnya, menyebar keempat anggota badan dan tiga kepalanya. Segera, Dimenki di tubuh Ancestral Vincelestial dimurnikan oleh cahaya putih ilahi. Tubuhnya yang hitam pekat, sebesar gunung, langsung dipenuhi retakan dan ratusan lubang muncul di tubuhnya. Dari celah dan lubang, kabut hitam dan Dimenki melonjak dan menghilang ke langit malam. Bahkan mulut dan mata berdarah leluhur Vincelestial berubah menjadi lubang kosong, terbakar dengan api ilahi putih yang menyala-nyala. Ah! Ia menahan rasa sakit yang tak tertandingi, dan mengeluarkan suara lolongan yang menyayat hati. Ia memutar tubuhnya dengan gila-gilaan, seolah bisa roboh dan meledak kapan saja. Ketika dia melihat pemandangan ini, Jitiansing perlahan-lahan menyingkirkan pemakaman surga sementara seberkas cahaya sedingin es melintas di matanya. Setelah terkena pedang ini, organ dalamnya akan dihancurkan, dan tubuh iblisnya akan dimurnikan dengan kekuatan suci. Generasi dewa iblis kuno yang hebat juga akan menjadi abu, menjadi ketiadaan. Dia benar-benar yakin bahwa leluhur Vingot tidak akan mampu bertahan. Bagaimanapun, dewa iblis leluhur hanya berada di alam dewa bela diri LF3. Bagaimana dia bisa menolak kekuatan ilahi dari mutiara pemelihara surga? Kecuali jika dewa iblis leluhur dapat pulih ke alam dewa surgawi atau alam dewa ilahi. Jitiansing berdiri di langit malam, diam-diam menatap dewa iblis leluhur, menunggunya runtuh dan menghilang sepenuhnya. Namun saat ini, kejadian tak terduga terjadi. Sosok hitam tiba-tiba muncul dari celah spasial di belakang leluhur Vingotelestial. Sosok ini ditutupi jubah hitam, dan tangan yang terlihat dari lengannya adalah sepasang cakar yang ditutupi sisik naga. Pria berjubah hitam itu mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu, mengubahnya menjadi sepasang telapak tangan hitam raksasa, dan meraih leluhur Vingotelestial, yang berada di ambang kehancuran. Sebelum leluhur Vingotelestial dapat bereaksi, telapak tangan hitam raksasa membawanya ke celah spasial, dan menghilang dengan cepat. Saat berikutnya, Jitiansing bereaksi dan ingin mengejarnya dengan pedangnya. Namun, celah spasial telah tertutup, dan pria berjubah hitam serta leluhur Vingotelestial telah menghilang. Jitiansing mengejarnya, melepaskan Divine Sense-nya untuk menempuh radius 2000 mil, tetapi dia tidak dapat mendeteksi aura mereka. Bahkan ketika dia menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa beberapa lapisan ruang alternatif, dia tidak dapat menemukan jejak pria berjubah hitam dan leluhur Vingotelestial. Tanpa ragu, pria berjubah hitam itu telah melarikan diri dengan leluhur Vingotelestial. Jitiansing dipenuhi dengan kebencian. Dia mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya begitu erat hingga terdengar suara berderit. Berengsek, saya terlalu ceroboh. Memang benar, ketika dia menikam leluhur Vingotelestial dengan pedang Dewa Raksasa, dia yakin bahwa leluhur Vingotelestial akan mati. Setelah dia menurunkan kewaspadaannya, dia mengabaikan fakta bahwa celah spasial yang dibuka oleh leluhur Vingotelestial belum ditutup. Siapa sangka leluhur Vingotelestial akan diselamatkan oleh pria misterius berjubah hitam tepat saat ia akan dihancurkan. Sekarang, Jitiansing dipenuhi dengan penyesalan, tapi itu sia-sia. Setelah beberapa saat, dia menenangkan diri dan menahan amarahnya, mengingat kejadian sebelumnya. Dia ingat dengan jelas siluet pria berjubah hitam itu, dan sepasang cakar hitam yang terlihat dari lengan bajunya, yang ditutupi sisik naga hitam sedingin es. Siapa sebenarnya pria berjubah hitam itu? Dewa bela diri Tianjue sudah mati, siapa lagi yang akan maju untuk menyelamatkan leluhur Vingotelestial? Jitiansing mengerutkan kening dan merenung sejenak, perlahan-lahan menemukan jawabannya. Mungkinkah itu Great Demon Shane Ling Suan? Benar sekali, bisa jadi itu dia. Saya belum melihatnya sejak saya datang ke Gunung Dunia Bawah Utara. Tentu saja, ini hanya spekulasinya, dan dia perlu memverifikasinya untuk memastikannya. Jika itu benar-benar diselamatkan oleh Great Demon Shane, itu bukan masalah besar. Paling-paling, ia hanya akan hidup lebih lama dan mengubah tempat pemakamannya. Tubuhnya telah dihancurkan oleh kekuatan suci cahaya, dan kekuatannya sangat lemah, diambang kehancuran. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil untuk menghilangkan kekuatan suci cahaya. Cepat atau lambat, itu akan sepenuhnya dimurnikan dan hilang sepenuhnya. Dengan kekuatan Great Demon Shane, bahkan jika dia mengorbankan nyawanya, itu akan sia-sia, dan dia tidak akan bisa menyelamatkan leluhur Vingotelestial. Memikirkan hal ini, Jitian Sing menghela nafas lega, dan amarahnya meredah. Pada saat ini, cahaya kemasan terbang dari jauh dan mendarat di sampingnya. Itu adalah Dewa Bela Diri Tai Hao. Wajahnya masih sepucat kertas, napasnya kacau dan lemah. Dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk pada Jitian Sing sambil berkata, Tuan Kenshin. Jitian Sing menoleh untuk melihatnya, mengukurnya, dan bertanya, Tai Hao, bagaimana lukamu? Dewa Bela Diri Tai Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, maaf mengecewakan Tuan Kenshin. Saya berpikir bahwa setelah mengembangkan teknik ilahi, saya akan mampu melenyapkan kejahatan. Siapa sangka aku bahkan tidak bisa memblokir salah satu serangan leluhur Vingotelestial, dan tubuhku akan terkorosi oleh kekuatan Iblis Misterius. Sekarang, fondasi ketuhanan saya telah rusak, dan vitalitas saya telah rusak parah. Saya khawatir akan sulit untuk menghilangkan energi Iblis Misterius itu dalam waktu singkat. Jitian Sing mengangguk sedikit dan menghiburnya, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Leluhur Vingotelestial adalah Dewa Iblis Besar Kuno, yang telah mencapai puncak jalan Dewa dan membantai ratusan ras. Kemampuan ilahi yang menyerang Anda adalah teknik pamungkasnya, kekuatan tiga bencana dan sembilan bencana. Belum lagi Anda, Dewa Bela Diri lainnya tidak akan bisa memblokir atau menyelesaikannya. Dewa Bela Diri Taihau akhirnya mengerti, dan mengangguk dengan ekspresi serius, berkata, saya mengerti. Kalau begitu, bukankah aku? 2452 Awalnya, Dewa Bela Diri Taihau putus asa, matanya redup. Namun ketika dia mendengar kata-kata Jitian Sing, semangatnya terangkat, dan matanya bersinar. Api harapan berkobar kembali di hatinya. Dia buru-buru membungkuk pada Jitian Sing dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Tuan Kenshin, Anda memang musuh dari ras iblis. Anda telah menguasai kekuatan cahaya ilahi yang legendaris. Taihau sangat berterima kasih karena Anda bersedia menyelamatkan saya. Taihau tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Jitian Sing menganggup dan memerintahkan, meskipun Dewa Iblis Leluhur telah diselamatkan oleh orang misterius, dia telah terluka parah oleh saya dan tidak akan hidup lama. Sekarang ras iblis berada dalam keadaan terpecah, ini adalah waktu terbaik untuk memusnahkan mereka. Kembali ke kerajaan ilahi yang luas dan perintahkan para prajurit untuk melancarkan serangan balik. Aku juga harus menghancurkan ras iblis di Gunung Dunia Bawah Utara. Setelah ini selesai, saya akan kembali ke kerajaan ilahi yang luas untuk menemukan Anda dan membantu Anda menyingkirkan kekuatan bencana. Ekspresi Dewa Bela Diri Taihau menjadi semakin gelisah. Dia bersemangat sekaligus tidak percaya. Bahkan bibirnya bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menekan emosinya. Dia menangkupkan tangannya pada Jitian Sing dan berkata, seperti yang diperintahkan Lord Kenshin, Taihau akan kembali ke kerajaan ilahi luas untuk mengendalikan situasi. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Jitian Sing dan berbalik untuk terbang melintasi langit malam, bergegas kembali ke kerajaan ilahi yang luas. Jitian Sing memandangi Istana Dunia Bawah Utara yang setengah runtuh dan hancur. Niat membunuh yang dingin muncul di matanya saat dia sekali lagi menghunus pedang pemakaman surga. Di dalam dan di luar Istana Dunia Bawah Utara, ribuan penjaga ras iblis dan ahli elit melarikan diri dengan panik. Berita kematian leluhur Vingot menyebar dengan sangat cepat. Slip diok transmisi terangkat ke udara dekat Istana Dunia Bawah Utara. Berita ini disampaikan ke berbagai suku ras iblis. Jitian Sing mengayunkan pedang sucinya, memancarkan cahaya pedang emas menyilaukan yang menutupi langit dan tersebar di sekitar Istana Dunia Bawah Utara. Dengan suara gemuruh yang keras, puncak gunung setinggi 2000 meter itu langsung rata dengan tanah, berubah menjadi debu tak berujung. Ribuan penjaga dan elit dari ras iblis juga hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang. Jitian Sing berbalik dan pergi. Sambil memegang pedangnya, dia menyerang kota suci ras iblis yang jaraknya ribuan mil. Di kota suci yang baru dibangun, masih ada lebih dari satu juta setan yang tinggal di sana. Sementara itu, di kedalaman Gunung Dark North, di Gurun Hantu. Gurun Hantu yang luas dan suram adalah salah satu area terlarang dari ras iblis, dan tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia selama bertahun-tahun. Bahkan para ahli dari klan iblis dan tahap melewati kesengsaraan jarang memasuki tempat ini. Suah. Tiba-tiba, retakan muncul di langit yang gelap. Sosok berjubah hitam dengan tinggi lebih dari sepuluh kaki muncul. Dia melihat sekeliling di langit untuk beberapa saat. Melihat lingkungan sekitar sepi dan tidak ada yang luar biasa, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan meraih celah di kehampaan, mengeluarkan seekor binatang hitam pekat seukuran gunung. Binatang hitam pekat ini tingginya tiga ribu kaki dan memiliki penampilan yang ganas dan menakutkan. Ia memiliki tiga kepala besar. Namun, seluruh tubuh binatang raksasa hitam pekat itu dipenuhi retakan. Mulut, hidung, dan enam matanya semuanya menjadi berlubang, dan mereka saat ini melepaskan api suci putih yang menyala-nyala. Tanpa diragukan lagi, ini adalah leluhur Vingot. Itu masih menderita akibat korosi dari kekuatan cahaya ilahi. Energi iblis yang telah ia kembangkan sepanjang hidupnya telah dimurnikan dan disebarkan, dan tubuh iblis surgawinya juga berada di ambang kehancuran. Pria berjubah hitam membawanya dan turun dari langit menuju gurun. Ketika mereka mendarat, terdengar ledakan keras, dan tanah dalam jarak seratus mil berguncang. Ketika leluhur Vingot mendarat, tubuhnya membungkuk dan berlutut di tanah. Ia berguling-guling dalam rasa sakit yang tak tertandingi dan melolong teredam. Semakin banyak retakan dan lubang muncul di tubuhnya, dan cahaya putih yang kuat muncul. Itu semakin dekat dan dekat dengan kematian. Melihat ini, pria berjubah hitam itu melambaikan cakarnya dan merobek jubah besarnya. Dia mendesak dengan cemas, leluhur. Tenang, Anda harus bertahan. Bawahan ini telah membawamu keluar dari istana Dark North dan melarikan diri ke gurun hantu. Jangan khawatir, Jitiansing pasti tidak akan bisa menyusul kita dalam jangka pendek. Vingot leluhur masih merasakan sakit yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya gemetar dan bergerak-gerak. Namun, tidak lagi bergulir. Ia tergeletak lemah di padang pasir dan berkata dengan suara teredam dan serak, Ling Suan, Tuhan ini tidak salah menilaimu. Meskipun kamu bukan iblis berdarah murni dan tidak dianggap sebagai keturunan dewa ini, kamu selalu setia dan setia. Tapi kamu selalu setia, bahkan lebih setia dari keturunan lainnya. Kamu melakukannya dengan baik. Tidak diragukan lagi, pria berjubah hitam itu adalah dewa iblis agung Sein Ling Suan. Menerima pujian dari leluhur Vingot, dia mengungkapkan ekspresi bangga. Dia buru-buru membungkuk dan berkata dengan nada tulus, menerima pujian leluhur adalah kehormatan terbesar Ling Suan. Jangan khawatir leluhur, Ling Suan pasti akan menyembuhkan lukamu dan kembali ke puncakmu. Meskipun kami telah dikalahkan untuk saat ini, selama kami menerapkan skema yang rendah dan perlahan, cepat atau lambat kami akan dapat membalas dendam. Meskipun ini yang dia katakan, cahaya dingin tersembunyi di kedalaman mata Ling Suan. Leluhur Vingot terbaring di gurun dan mengejang beberapa kali sebelum berkata dengan suara rendah, bagus sekali. Ling Suan, Tuhan ini akan selalu mengingat kesetiaanmu. Jika ada kesempatan di masa depan, Tuhan ini pasti akan mendirikan monumen untuk Anda dan membiarkan iblis memuja Anda selamanya. Seperti yang dikatakan, leluhur Vingot diam-diam mengulurkan cakar besarnya yang penuh retakan dan memegang Ling Suan di telapak tangannya. Ling Suan mendengar nada anehnya dan melihat tindakan anehnya, dan segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Leluhur, apa yang kamu, apa yang kamu lakukan? Hehehehe, Vingot leluhur tertawa lemah dan berkata dengan suara rendah, Ling Suan, bukankah kamu benar-benar setia kepada dewa ini? Untuk membantu Tuhan ini menyembuhkan lukaku dan kembali ke puncaku, tidakkah kamu rela menyerahkan segalanya? Sekarang saatnya Anda menepati janji Anda dan berkontribusi kepada Tuhan ini. Suara leluhur Vingot sangat aneh dan mengandung kekuatan menyihir yang kuat yang dapat menekan jiwa dan kemauan Ling Suan. Seperti yang dikatakan, ia mencengkram Ling Suan erat-erat dengan dua cakarnya yang besar, menyebabkan dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan iblis yang kuat untuk mencuri kekuatan sihir dan energi darah Ling Suan untuk mengisi kembali tubuhnya sendiri dan menahan korosi dari kekuatan ilahi cahaya. Meskipun kekuatan suci cahaya sangat kuat dan tidak dapat dilenyapkan dengan kekuatannya sendiri. Namun hal itu bisa memakan waktu lama dan bertahan untuk sementara waktu. Dan ia mengetahui bahwa kekuatan ilahi cahaya di tubuhnya terbatas dan tidak terbatas, dan tidak dapat dibuat ulang. Jika dia memiliki kekuatan sihir, energi darah, dan esensi jiwa yang cukup, dia akan mampu menghabiskan energi ilahi cahayanya sepenuhnya. Saat itu, dia bisa pulih dari cederanya. Ah, ekspresi Ling Suan berubah dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia berseru, leluhur, kamu ingin mengorbankan Ling Suan untuk melarutkan kekuatan suci cahaya. Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Ling Suan sangat setia padamu dan merupakan bawahanmu yang paling terpercaya, bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku. Saat dia berbicara, ekspresi Ling Suan adalah ketakutan dan keterkejutan, seolah dia tidak dapat mempercayainya. Tapi matanya dingin dan bahkan ada cibiran di matanya. Vingot leluhur hanya fokus menyerap energinya dan tidak menyadari ada sesuatu yang salah. Ling Suan, Tuhan ini memberimu kesempatan untuk memenuhi janjimu dan mengorbankan dirimu sendiri. 2453 Vingot leluhur tidak lagi menyembunyikan niatnya. Setelah menyerap darah dan energi grit Vingot Sein Ling Suan, rasa sakitnya berkurang drastis. Hal ini memungkinkan dia untuk melihat harapan untuk membersihkan kekuatan suci cahaya dan pulih dari luka-lukanya. Dia seperti orang yang tenggelam yang meraih sedotan penyelamat dan tidak mau menyerah. Ekspresi dan reaksi Ling Suan juga berubah. Dia tidak lagi takut dan panik seperti sebelumnya. Matanya masih tenang dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Dia diam-diam mengaktifkan senjata ilahi yang tersembunyi di tubuhnya untuk menahan melahap Dewa Iblis leluhur. Pada saat yang sama, dia menatap dingin pada Dewa Iblis leluhur dan bertanya dengan dingin, Leluhur, kamu memang seorang Dewa Iblis kuno. Kamu tidak berperasaan dan sangat kejam. Saya tangan kanan Anda yang paling setia. Atas janji yang kamu buat saat itu, aku bekerja keras untukmu tanpa mengeluh dan bekerja sepenuh hati untukmu. Dan hasilnya. Bukan saja kamu tidak memenuhi janjimu untuk membantuku menerobos ke alam Dewa, kamu bahkan ingin memorbankan hidupku untuk membantumu pulih dari luka-lukamu. Inikah caramu memperlakukan bawahan dan rakyatmu? Maka tidak mengherankan jika di zaman kuno, Anda dihianati oleh semua orang dan berubah menjadi abu. Mendengar ini, tubuh Vingot leluhur bergetar. Dia memelototi Lingsuan, kenam matanya memuntahkan api ilahi putih. Dia berteriak, Lingsuan, dasar binatang penghianat, beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Berbahaya, bibir Lingsuan melengkung menyeringai mengejek diri sendiri. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Hahaha, aku memperlakukanmu dengan sepenuh hati dan menggunakan kekuatan gunung dunia bawah utara untuk membantumu pulih ke alam Dewa. Tapi pada akhirnya, aku menjadi orang yang penghianat. Anda, tahukah kamu apa yang paling aku sesali saat ini? Vingot leluhur mendesak kekuatan sucinya dan mati-matian menyerap darah dan energinya. Dia berteriak, Apa? Mata Lingsuan dipenuhi kebencian. Dia berkata dengan nada yang kejam dan suram, Yang paling aku sesalkan adalah menerimamu di gunung dunia bawah utara dan melayanimu seperti seorang leluhur. Aku telah berkali-kali berpikir bahwa ketika kamu berada dalam kondisi yang menyedihkan dan lemah, aku seharusnya mengumpulkan keberanianku dan mengeraskan hatiku untuk memurnikanmu. Jika aku memurnikan jiwa ketuhananmu dan mendapatkan ingatanmu, akulah yang akan menjadi dewa. Saya pasti tidak akan egois seperti Anda. Saya pasti akan memimpin Dark North Mountain untuk berkembang dan akhirnya menaklukkan seluruh dunia. Pada awalnya, suara Lingsuan sangat pelan, namun menjelang akhir, emosinya menjadi semakin gelisah, bahkan menjadi berapi-api. Dewa Iblis leluhur terdiam beberapa saat sebelum dia secara bertahap berhenti menyerap energi darah Lingsuan. Dia tertawa dingin dengan suara serak, Lingsuan, pikiran ini sudah lama tersembunyi di hatimu, bukan? Itu benar, Lingsuan mengakuinya tanpa ragu-ragu. Karena mereka sudah melepaskan semua kepura-pura keramahan, tidak perlu menyembunyikan apapun. Dia memandang Dewa Iblis leluhur dengan dingin dan berteriak dengan nada meremehkan dan meremehkan, aku pernah berpikir bahwa Dewa Iblis Agung yang telah membantai ratusan ras dan hampir menghancurkan seluruh dunia adalah Iblis Raksasa yang sangat arogan, seorang ahli tak tertandingi yang tak terkalahkan, dengan aura mendominasi dan kebijaksanaan yang memandang rendah dunia. Oleh karena itu, aku memilih untuk mengakuimu sebagai tuanku, menyambutmu di Gunung Dunia Bawah Utara, dan menjadikanmu Nenek Moyang Rasku. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan menjadi begitu picik, egois, berdarah dingin, dan tanpa ampun hingga ekstrim. Untuk memulihkan kekuatan Anda dengan cepat, Anda buru-buru melancarkan perang dan mengirim jutaan prajurit untuk menyerang negara Dewa Sungai Luo. Bahkan ketika Rasku dikalahkan dan jutaan prajurit tewas di medan perang, kamu tetap acuh-ta'acuh. Karena Anda memperoleh energi darah dan jiwa jutaan makhluk hidup. Sejak saat itu, aku memendam kebencian dan kekecewaan terhadapmu. Nada suara Lingsuan dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Tidak ada histeria dalam ekspresinya, tapi matanya dipenuhi rasa jijik dan kebencian. Dewa Iblis leluhur tidak mau membantah. Dia mendengarkan dengan tenang dan diam-diam menahan erosi cahaya api ilahi. Lingsuan tertawa mengejek diri sendiri dan melanjutkan, akhirnya, ketika kamu menerobos ke alam Dewa dan memunculkan kembali kehebatan Dewa Iblis, kita telah mencapai garis akhir. Akhirnya, kami bisa berdiri tegak dan mengangkat kepala untuk mendapatkan kembali gengsi kami. Tapi sejak awal, Anda hanyalah seorang ahli strategi, sombong dan angkuh, dan tidak menempatkan para ahli di dunia di mata Anda. Ketika Jenderal Iblis Penakluk Naga datang, Anda bernegosiasi dengannya dua kali, tetapi keduanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan ketika Jenderal Naga Penakluk Iblis mempermalukanmu, kamu hanya bisa menahannya dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawannya. Hak apa yang bisa dibanggakan oleh sampah tak berguna dan pengecut itu tentang dirimu? Hak apa yang Anda miliki untuk memimpin ras Iblis dan menyebut diri Anda leluhur kami? Lingsuan bertanya dengan tegas. Kata-katanya sangat kuat, dan dia benar-benar mempermalukan Dewa Iblis leluhur. Dewa Iblis leluhur secara alami sangat marah, tetapi dia tidak kehilangan kendali atas emosinya. Dia menatap Lingsuan, dan auranya sangat dingin. Dia bertanya dengan suara rendah, Jadi, sejak saat itu, kamu memutuskan untuk mengkhianatiku dan mengandalkan Jenderal Iblis Penakluk Naga. Anda mengantar saya ke sini hari ini, apakah itu juga direncanakan? Bahkan senjata suci di tubuhmu diberikan kepadamu oleh Jenderal Iblis Penakluk Naga, kan? Lingsuan tertegun sejenak sebelum dia mengeluarkan penusuk logam hitam pekat seukuran telapak tangan dari tubuhnya. Pada pandangan pertama, artefak ilahi yang telanjang dan biasa ini tampak seperti gasing hitam yang berputar. Lingsuan memegang gasing hitam di tangan kirinya dan mengangguk. Itu benar. Ini adalah batu ilahi tanpa batas yang diberikan Jenderal Iblis Penakluk Naga kepadaku sebagai salah satu alat tawar-menawar untuk kerja sama kita. Selain itu, Jenderal Iblis Penakluk Naga telah berjanji kepadaku bahwa dia akan memberikan semua benua selain benua Senwu kepada rasku. Bersama dengan Jenderal Iblis Penakluk Naga, saya akan membagi dunia lima elemen ini. Di masa depan yang jauh, Jenderal Iblis Penakluk Naga bahkan akan membantuku meninggalkan dunia ini dan menaklukkan alam semesta yang luas. Saat Lingsuan berbicara, nadanya percaya diri, dan wajahnya penuh senyuman. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan kerinduan. Dewa Iblis leluhur mencibir dengan jijik. Suaranya menjadi semakin keras, dan tawanya menjadi semakin menghina. Hehehe, hahaha. Lingsuan mengerutkan kening dan memelototinya. Dia berteriak, apa yang kamu tertawakan? Tawa Dewa Iblis leluhur berangsur-angsur berhenti, dan dia berkata dengan nada menghina, Tentu saja, aku menertawakan kalian berdua. Dua orang bodoh berkolusi satu sama lain. Dewa kekosongan yang lemah dan tidak berpengalaman yang bahkan belum pernah berhubungan dengan alam yang lebih tinggi berani berbicara tentang menaklukkan alam semesta. Namun, ada juga semut tercelah yang mengkhianati tuannya dan percaya pada perkataan bodoh itu. Dia masih bermimpi. Lingsuan sedikit marah karena penghinaan itu, dan dia berteriak, terus kenapa? Setidaknya dia sepuluh kali lebih baik darimu, Iblis yang gagal dan egois. Hehehe, suara Dewa Iblis leluhur lemah, dan dia mencibir dengan lemah. Lingsuan, kamu adalah semut yang picik. Waktu Tuhan ini terlalu singkat. Hanya dalam waktu delapan tahun, saya telah pulih ke alam Dewa, dan ini sudah sangat mengejutkan. Jika kamu memberiku delapan tahun lagi, aku bahkan bisa memberimu dunia ini. Belum lagi menerobos ke alam Dewa, bahkan membantumu menjadi Dewa-Dewa tidak akan sulit bagiku. Tanpa menunggu Dewa Iblis leluhur selesai berbicara, Lingsuan mencibir. Hehehe, sayang sekali kamu tidak beruntung bertemu Jitian Singh, yang juga bereinkarnasi. Anda dibatasi olehnya dalam segala aspek, dan Anda lebih rendah darinya dalam segala aspek. Itu sebabnya Anda berada dalam situasi seperti ini. Surga ingin kamu mati. 2454 Kata-kata Lingsuan menyentuh hati leluhur finselestial. Leluhur finselestial, yang awalnya tenang, sangat marah hingga dia hampir mengamuk. Bajingan, Lingsuan, kamu makhluk jahat. Anda dan Jitian Singh adalah sama, makhluk jahat yang pantas dihukum, kematian saja tidak cukup. Melihatnya begitu marah, Lingsuan tertawa bangga, Hahaha, apakah aku menyodok bagian yang sakit padamu? Ini adalah kesedihan terbesar dalam hidup Anda. Perayaan besar kuno yang bermartabat, Dewa kematian tiada taraf yang menguasai dunia, Sebenarnya ditekan oleh seorang junior, ini adalah penghinaan yang besar. Tapi jangan khawatir, setelah saya menyerap kekuatan Anda dan memurnikan jiwa Anda, saya akan membunuh Jitian Singh demi Anda. Selanjutnya, saya akan memimpin makhluk surgawi menuju kemakmuran, menguasai dunia, dan menjadikan makhluk surgawi memuja saya sebagai leluhur mereka. Aku akan menciptakan kemuliaan yang belum engkau ciptakan. Aku akan memenuhi keinginanmu yang belum terpenuhi untukmu. Saat dia berbicara, Lingsuan melepaskan sejumlah besar kekuatan sihir dan menyuntikannya ke batu ilahi tanpa batas di tangan kirinya. Aduh! Batu ilahi tanpa batas melepaskan lapisan cahaya hitam, melindungi seluruh tubuhnya. Selanjutnya, batu ilahi tanpa batas berubah menjadi pusaran air hitam, dan mulai melahap kekuatan suci leluhur finselestial. Leluhur finselestial segera berjaga-jaga, dan mengutup dengan marah dan marah, Lingsuan. Dasar bajingan tercela dan tak tahu malu, kamu telah menyanyiakan pengasuhan dan penghormatan dewa ini padamu. Hahaha, mengasuh dan menghormati. Lingsuan mengaktifkan kekuatan batu ilahi tanpa batas sambil mencibir, kamu baru saja ingin membunuhku, apa hakmu menyebutku tercela sekarang? Saya hanya mempelajari kekejaman Anda, dan saya lebih bijaksana dari Anda. Saya pemenang yang tertawa terakhir. Saat kekuatan ilahi leluhur finselestial diekstraksi oleh batu ilahi tanpa batas, kekuatan itu dipindahkan ke dalam tubuh Lingsuan. Lingsuan menjadi lebih energi, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya berdarah. Dan kekuatan leluhur finselestial dengan cepat melemah, dan tidak dapat lagi menahan korosi dari kekuatan suci cahaya. Tubuh raksasanya runtuh dengan kecepatan yang dipercepat, berubah menjadi tumpukan abu hitam. Cahaya api ilahi yang melonjak keluar dari lubang dan retakan di sekujur tubuhnya, menerangi separuh langit. Fingot leluhur berjuang sekuat tenaga saat dia meraum dengan marah, berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari penindasan dan melahap batu ilahi tanpa alam. Namun, itu telah lama melemah hingga ekstrim dan tidak mampu melepaskan diri dari kekuatan batu ilahi Rilmles sama sekali. Dalam kesedihan, kemarahan, dan keputus asaannya, ia tertawa sinis dengan hati yang penuh kebencian, hehehehe. Lingsuan, kamu benar-benar iblis paling jahat dan tercela di bawah dewa ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya aku akan mati di tanganmu. Tapi jangan terlalu sombong. Tuhan ini tidak akan pernah kalah. Bahkan jika aku berubah menjadi abu, aku tidak akan pernah membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Anda sangat picik, tercela, dan bodoh. Kamu akan segera pergi ke Yellow Springs dan terus menjadi budakku. Setelah mengatakan itu, leluhur finselestial benar-benar menyerah untuk melawan. Ia mati-matian menahan kekuatan melahap batu ilahi tak terbatas, namun membiarkan api ilahi yang ringan membakar kekuatan ilahi dan tubuh iblisnya, menenggelamkan jiwa ilahinya. Suwa. Api cahaya ilahi putih yang menyala-nyala menyembur keluar dari tubuhnya, naik dengan ganas dan menenggelamkan lingsuan seperti lautan api. Tubuhnya dengan cepat hancur dan berubah menjadi abu hitam, dan jiwanya perlahan-lahan hancur juga. Lingsuan langsung terkejut dan menunjukkan ekspresi sangat cemas. Dia dengan histeris mengutuk, Bajingan. Dasar bodoh, kamu lebih baik mati daripada membiarkan aku memanfaatkanmu. Cahaya hitam yang dilepaskan oleh Realmless Divine Stoney dengan kuat melindunginya, menahan korosi dari cahaya api ilahi. Dalam jangka pendek, keselamatannya tidak menjadi perhatian. Namun, melihat kekuatan ilahi dan jiwa ilahi leluhur finselestial dengan cepat menghilang dalam cahaya api ilahi, hatinya sangat sakit. Awalnya, barang-barang itu miliknya. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, yang bisa dilakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk merebut kekuatan ilahi dan jiwa ilahi dari cahaya api ilahi. Desis-desis-desis. Gumpalan kekuatan ilahi hitam dan merah, bercampur dengan pecahan jiwa ilahi, dipisahkan dari tubuh leluhur finselestial dan dimakan oleh batu ilahi Realmless. Tubuh leluhur finselestial yang panjangnya 30 ribu kaki juga retak dan terbakar, dan segera hancur berantakan. Hanya dalam waktu singkat, cahaya api ilahi secara bertahap padam. Tubuh leluhur finselestial juga benar-benar hilang. Berubah menjadi abu hitam dan menyatu dengan pasir hitam pekat, terbawa angin dingin. Lebih dari separuh fragment jiwa ilahinya telah dimurnikan oleh cahaya api ilahi, dan separuh lainnya telah dimakan oleh lingsuan. Tempat aslinya kosong, dan selain bekas abu hitam di tanah, tidak ada yang tersisa. Angin dingin bersiul menyapu, menyebabkan rambut panjang dan jubah hitam lingsuan berkibar. Dia perlahan-lahan menyimpan batu surgawi tanpa alam dan menatap tanah tanpa ekspresi. Dia bergumam dengan sedikit penyesalan, sayang sekali rencana awalnya yang sempurna menjadi seperti ini. Saya bertanya-tanya apakah hanya 30% ingatan jiwa dewa dan 20% kekuatan dewa yang dapat membantu saya menerobos ke tingkat ketuhanan. Setelah berdiri dalam keadaan linglung dalam waktu yang lama, ia kemudian membuang kekecewaannya dan mendapatkan kembali semangatnya. Dia mengeluarkan giyok darah komunikasi dan mengirim pesan ke jenderal penakluk naga. Jenderal, rencananya telah berhasil diselesaikan. Saya akan segera memasuki pengasingan untuk menerobos ke negara ketuhanan. Segera, saya akan bisa bertarung berdampingan dengan Anda dan membagi dunia. Setelah mengirim pesan, Ling Suan berbalik dan terbang ke langit, menghilang ke Cakrawala. Hanya dalam dua jam, Jitian Sing menghancurkan kota suci ras iblis. Kota megah dengan radius lebih dari 200 mil berubah menjadi reruntuhan yang dipenuhi jurang dan lubang yang dalam. Di reruntuhan yang berantakan, tembok rusak, mayat, baju besi, dan pecahan senjata dari ras iblis bisa terlihat di mana-mana. Tanah hitam juga diwarnai dengan lapisan ungu oleh darah ras iblis yang tak ada habisnya. Tanpa ragu, dia telah membunuh semua iblis di kota suci. Kebenciannya terhadap ras iblis tidak bisa tersapu oleh seluruh air di Laut Timur. Bahkan jika dia membantai 10 kota lagi, itu tidak akan terlalu banyak. Di atas reruntuhan, Jitian Sing berdiri di langit dengan ekspresi dingin. Melihat ke bawah, dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada jejak lingsuan di istana Beiming dan kota suci ras iblis. Tampaknya pria berjubah hitam yang menyelamatkan dewa iblis leluhur adalah dia. Bentuk tubuh pria berjubah hitam itu sangat mirip dengan lingsuan. Selain itu, lingsuan belum muncul, jadi Jitian Sing pada dasarnya yakin bahwa itu adalah dia. Adapun jenderal penakluk naga, bukan karena dia tidak memikirkannya. Tapi bentuk tubuh jenderal dragon subduing istimewa. Dua naga hitam ganas menjulur dari bahunya. Sangat mudah untuk mengenalinya. Setelah beberapa saat, Jitian Sing mengumpulkan pikirannya dan berpikir, lupakan saja, saya akan pulang dulu. Bahkan jika lingsuan menyelamatkan dewa iblis leluhur dan membiarkannya bertahan hidup secara kebetulan, saya dapat menemukan kesempatan lain untuk melenyapkannya sepenuhnya. Karena aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya sepuluh kali. Oleh karena itu, Jitian Sing terbang ke selatan. Kemana pun mereka lewat, selama mereka bertemu dengan suku dan kota ras iblis, mereka akan menghancurkannya tanpa kecuali. Membunuh saat dia bepergian, dia baru kembali ke kerajaan ilahi yang luas setengah bulan kemudian. Dewa Beladiri Taihao telah membuat pengaturan dan memerintahkan tentaranya untuk melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga, membunuh pasukan ras iblis dan merebut kembali wilayah mereka yang hilang. 2.455 Bahkan dengan kekuatan Dewa Beladiri Taihao, dia tidak berdaya melawan kekuatan Malapetaka. Ketika dia mengetahui bahwa Jitian Sing telah datang ke kerajaan ilahi, dia sangat gembira dan dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Keduanya bertemu di Aula Utama Istana Dewa. Setelah berbahasa basi, Jitian Sing bertanya tentang kondisi Dewa Beladiri Taihao. Setelah mengetahui bahwa luka Dewa Beladiri Taihao telah stabil dan kekuatan bencana masih menyebar perlahan, Jitian Sing mengangguk untuk menunjukkan bahwa ini sesuai dengan ekspektasinya. Dengan demikian, mereka berdua memasuki ruang rahasia tempat Dewa Beladiri Taihao berada dalam pengasingan dan mulai menghilangkan kekuatan bencana. Jitian Sing mengaktifkan kekuatan Dewa Cahaya Skysman Orb dan menggunakan metode penyembuhan khusus untuk memurnikan energi iblis di tubuh Taihao secara perlahan. Untaian aura hitam bencana perlahan-lahan dibubarkan oleh kekuatan suci cahaya. Dewa Beladiri Taihao dapat dengan jelas merasakan bahwa rasa sakitnya berkurang, dan tekanan pada tubuh dewanya berkurang. Namun, hal ini merupakan proses panjang yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Jitian Sing menggunakan waktu setengah bulan untuk sepenuhnya menghilangkan aura hitam bencana dari tubuh Dewa Beladiri Taihao. Malam itu, proses penyembuhan akhirnya berakhir. Jitian Sing menyelesaikan mantra-nya dan meninggalkan ruang rahasia terlebih dahulu. Dewa Beladiri Taihao bermeditasi beberapa saat sebelum kondisi mentalnya kembali normal. Dia bergegas ke ruang belajar untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Jitian Sing. Setelah berterima kasih padanya, Jitian Sing bertanya kepada Taihao tentang situasi terkini. Taihao melaporkan, Tuan Kenshin, sejak Anda melukai Dewa Iblis leluhur dengan parah, berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh Gunung Dark North dan seluruh Benua Senwu. Benua Senwu terkejut, dan dunia seni bela diri memuji ini sebagai keajaiban yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Para Iblis di Gunung Dark North bagaikan naga tanpa pemimpin, dan mereka sudah lama terjerumus ke dalam kekacauan. Pasukan Iblis yang menyerbu negara kita telah kehilangan semangat mereka dan mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Saat mereka mundur, tentara kami mengejar mereka dengan semangat tinggi dan membunuh lebih dari satu juta dari mereka. Sekitar satu juta orang lainnya juga mengalami perselisihan dan perselisihan, dan mereka berpencar dan melarikan diri seperti selembar pasir lepas. Tentara kita mengejar mereka dan memusnahkan tentara Iblis yang melarikan diri. Saya yakin mereka akan segera kembali dengan kemenangan dan merebut kembali seluruh tanah yang hilang. Mendengar sampai di sini, Ji Tian Xing menganggup dan berkata, itu bagus. Setelah pertempuran ini, ras Iblis tidak akan memiliki siapapun untuk digunakan. Mereka tidak akan dapat menimbulkan gelombang lagi. Tanpa Dewa Iblis Primogenitor dan beberapa sage Iblis, Gunung Dunia Bawah Utara akan menjadi ikan yang akan dipotong. Negeri ilahi luas akan memulihkan wilayahnya yang hilang dan memerlukan beberapa tahun lagi untuk memulihkan diri. Jika waktunya tepat, Anda dapat memimpin pasukan ke Gunung Dunia Bawah Utara dan memusnahkan ras Iblis sepenuhnya. Bagus. Dewa bela diri Tai Hao mengangguk setuju. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi ragu-ragu muncul di wajahnya saat dia tergagap. Ji Tian Xing melihat ekspresinya aneh, jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, ada apa? Apakah ada hal lain? Dewa bela diri Tai Hao mengatupkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum pahit, Tuan Kenshin, itu kabar baik. Belum lama ini, saya menerima kabar buruk. Bukankah kamu membunuh Dewa bela diri Tian Jue? Bahkan Yelius Hui, Qin Zheng, Putra Ilahi Pertama dan Putra Ilahi Keempat mati karena pedang Anda. Saat ini, negeri ilahi yang luas bagaikan seekor naga tanpa kepala. Seluruh bangsa meratap dalam kesedihan dan keputus asaan. Ketika Kaisar Ilahi dari berbagai kerajaan mendengar berita kematian Dewa bela diri Tian Jue, mereka mendirikan klan mereka sendiri dan mengambil kesempatan untuk berkembang. Beberapa Kaisar Ilahi ingin meninggalkan negara ilahi, sementara yang lain ingin bergabung dengan kerajaan lain dan menjadi guru ilahi yang baru. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata, kematian Dewa bela diri Tian Jue dan terjerumusnya bangsa ilahi ke dalam kekacauan sudah sesuai dengan dugaanku. Bagaimana kabar buruknya? Dewa bela diri Tai Hao menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, jika hanya itu, maka itu bukan berita buruk. Namun, yang mengkhawatirkan adalah saya menerima kabar dari pengintai bahwa banyak kapal perang Heaven Punisher telah terlihat di wilayah negara ilahi. Banyak prajurit Heaven Punisher telah memasuki wilayah negara ilahi dan mengambil alih sejumlah besar kota dan wilayah. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia berkata dengan dingin, Heaven Punisher benar-benar pergi menyerang wilayah negara ilahi. Bangsat-bangsat yang tercela dan tak tahu malu itu. Aku membunuh Dewa bela diri Tian Jue, tapi mereka memanfaatkanku. Dewa bela diri Tai Hao juga dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dia mengumpat dengan marah, itu benar. Para bajingan dari Heaven Punisher Rache itu benar-benar bestart. Jika ada waktu lain, saya pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Saya pasti akan mengirimkan pasukan untuk mengambil alih wilayah negara ilahi dan tidak membiarkan ras penghukum surga berhasil. Namun, Anda tahu situasi saat ini. Prajurit kita sibuk mengejar pasukan ras iblis dan merebut kembali wilayah yang hilang. Mereka tidak dapat meluangkan waktu. Jitian Singh melambaikan tangannya dan menghiburnya dengan ekspresi tenang, tidak apa-apa. Biarkan mereka melakukannya sekarang. Jangan lupa bagaimana Demon Rache dikalahkan. Jadi bagaimana jika Heaven Punisher Rache telah mengambil alih banyak wilayah? Setelah aku membunuh Jendral Fulong, ras penghukum surga akan kehilangan pemimpinnya dan akan segera dikalahkan. Itu benar. Dewa bela diri Tai Hao bersemangat dan berkata dengan tatapan membara, untuk menangkap bandit, tangkap dulu pemimpinnya. Itulah logikanya. Jitian Singh berhenti membicarakan masalah ini dan mengingatkannya dengan sungguh-sungguh, Tai Hao, sekarang situasinya sudah stabil, kamu masih harus ekstra hati-hati. Jangan terburu-buru mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukamu. Meskipun ras iblis tidak menjadi perhatian, ras penghukum surga masih menjadi ancaman terbesar. Pertama-tama Anda harus mengawasi para prajurit untuk merebut kembali wilayah yang hilang dan membersihkan pasukan ras iblis yang tersisa. Selain itu, kalian harus memperhatikan pergerakan dari Heaven Punisher Rache dan Demon Rache. Begitu Anda menemukan berita apapun tentang Dewa Iblis Leluhur, Anda harus segera memberi tahu saya. Ekspresi Dewa bela diri Tai Hao sedikit berubah dan dia bertanya dengan cemas, Tuan Kenshin, maksudmu? Dewa Iblis Leluhur mungkin pulih dari luka-lukanya dan kembali. Jitian Singh melambaikan tangannya dan berkata, bahkan jika dia tidak mati, dia tidak akan bisa pulih dalam 10 tahun. Aku hanya ingin kamu mengawasinya. Begitu ada kabar tentang dia, saya akan segera pergi dan membunuhnya. Aku tidak akan memberinya kesempatan. Baiklah saya mengerti. Dewa bela diri Tai Hao merasa lega dan dengan cepat mengangguk setuju. Jitian Singh berdiri dan berjalan ke pintu ruang kerja. Ada urusan lain yang harus kuurus. Aku permisi dulu. Dewa bela diri Tai Hao dengan cepat berdiri dan membungkuk hormat. Selamat tinggal, Tuan Kenshin. Pakaian Jitian Singh berkibar tertiup angin saat dia keluar dari ruang kerja dan segera meninggalkan kerajaan ilahi. Delapan hari kemudian, dia meninggalkan kerajaan ilahi Tai Hao dan kembali ke menara 10 Absolut Jiutian di utara reruntuhan ilahi. Secara kebetulan, saat hendak memasuki menara, seberkas cahaya terbang dari langit. Suara mendesing. Sinar cahaya mendarat di telapak tangannya. Itu adalah Slip Giok komunikasi. Ketika dia menundukkan kepalanya dan melihat tanda pada Slip Giok, ekspresinya segera berubah. Matanya dipenuhi dengan antisipasi. Slip Giok ini datang dari seseorang yang tidak dia duga. Itu sebenarnya dari Dewa bela diri Luosui. Ketika dia menyuntikkan Divine Sense-nya ke dalam Slip Giok dan membaca pesan di dalamnya, dia bahkan lebih terkejut, mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. 2456 Jitiansing dan Yun Yao selalu ingin menemukan mutiara ilahi untuk membantu Yun Yao menerobos ke alam abadi. Dia tidak hanya mengirim murid-murid pilar pegunungan surga untuk mencari informasi. Dia juga meminta tujuh pangeran dewa untuk membantu dan menggunakan kekuatan kerajaan ilahi yang luas untuk mencari petunjuk tentang mutiara ilahi di benua tersebut. Membantu Yun Yao menemukan mutiara ilahi sesegera mungkin menjadi keinginan terbesar dan tugas paling mendesak Jitiansing. Tapi sekarang, semuanya terselesaikan dengan mudah. Dewa bela diri Luosui mengiriminya pesan yang mengatakan bahwa dia baru saja menemukan mutiara ilahi. Ini jelas merupakan kejutan yang menyenangkan bagi Jitiansing. Dia bahkan tidak peduli untuk memasuki pagoda ilahi dan buru-buru membangunkan Yun Yao di dunia pedang. Yun Yao sedang berkultivasi dalam pengasingan di kota bumi yang damai. Lukanya sudah sembuh dan kekuatannya perlahan meningkat. Mendengar panggilan Jitiansing, dia buru-buru terbang keluar dari dunia pedang. Astaga! Dengan kilatan cahaya putih, Yun Yao muncul di langit dan berdiri di samping Jitiansing. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada jauh di dalam reruntuhan ilahi. Pintu masuk ke pagoda ilahi tidak jauh dari sana. Oleh karena itu, dia memandang Jitiansing dengan bingung dan bertanya, Jitiansing, mengapa kamu menelpon saya? Apakah Anda baru saja meninggalkan pagoda ilahi? Jitiansing menggelengkan kepalanya. Tidak, saya baru saja kembali ke sini dan hendak memasuki pagoda ilahi. Yun Yao semakin bingung. Dia bertanya, apakah kamu terbang jauh-jauh ke sini? Mengapa Anda tidak menggunakan kunci rahasia pagoda ilahi untuk kembali ke pagoda ilahi secara langsung? Jitiansing tersenyum dan menjelaskan, saya kembali dari kerajaan ilahi yang luas. Saya ingin memeriksa situasi di sepanjang jalan dan memusnahkan sisa-sisa ras iblis. Jadi begitu, Yun Yao akhirnya mengerti maksudnya. Dia bertanya dengan prihatin, kamu sudah bertarung dengan Vingot leluhur. Apakah hasilnya? Jitiansing memberitahu Yun Yao tentang apa yang terjadi sebelumnya, serta proses dia melukai Dewa Iblis leluhur dengan parah. Yun Yao sangat bersyukur mendengarnya. Dia berkata dengan penuh harap, karena Dewa Iblis leluhur terluka parah oleh pedang ilahi, dan tubuh iblis surgawinya dihancurkan, bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan terluka parah. Dalam jangka pendek, hal itu tidak akan menimbulkan masalah lagi. Tepat, Jitiansing menganggup dan berkata dengan tenang, kehancuran gunung utara kegelapan sudah dekat. Setan tidak lagi menjadi perhatian. Sekarang, ancaman terbesar kita adalah Heaven Punisher Rache. Masalah ini perlu dibicarakan panjang lebar. Tidak perlu terburu-buru. Yun Yao menasihati dan bertanya, momong-momong, kenapa kamu baru saja membangunkanku? Jitiansing mengambil slip geok komunikasi Luo Sui dan menyerahkannya padanya. Dia berkata sambil tersenyum, saya hendak memasuki menara ilahi ketika saya menerima slip geok komunikasi. Coba tebak siapa yang mengirimkannya. Yun Yao memegang slip geok komunikasi dan mengamatinya dengan cermat sejenak. Tubuhnya segera bergetar dan dia bertanya dengan tidak percaya, ini dari guru ilahi. Jitiansing tersenyum dan mengangguk, benar, dia mengirimi saya pesan untuk memberitahu saya kabar baik. Yun Yao sangat bersemangat. Dia berkata dengan penuh harap, guru ilahi telah menghilang selama beberapa bulan. Selama ini, belum ada kabar tentang dia, dan kami tidak dapat menghubunginya. Sekarang, akhirnya ada kabar tentang dia. Kabar baik apa itu? Jitiansing tidak membuatnya tegang dan berkata langsung, Luo Sui mengirim pesan yang mengatakan bahwa dia bertempur hebat dengan jenderal penakluk naga. Sayangnya, dia kalah dan terluka parah. Sebelum dia melarikan diri, dia memerintahkan dua kaisar suci terakhir untuk menyerah kepada ras penghukum surga untuk mencegah orang-orang dari negara dewa dibantai. Baru pada saat itulah pertempuran berakhir. Setelah itu, dia bersembunyi di laut surgawi yang tak berujung untuk memulihkan diri. Dua bulan lalu, dia akhirnya pulih dari luka-lukanya, dan ketika dia kembali ke benua Senwu, dia menemukan bahwa situasinya menjadi sangat kacau. Dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah dunia atau membunuh musuhnya sendirian. Karena itu, dia menaruh semua harapannya padamu. Yun Yao mendengarkan dengan penuh perhatian dan akhirnya memahami keseluruhan cerita. Pada saat yang sama, dia samar-samar bisa menebak kabar baik yang dibicarakan Jitian Sing. Jitian Sing melanjutkan, Luo Sui tidak menampakkan dirinya. Dia diam-diam bergegas ke kedalaman reruntuhan dewa dan menemukan cara untuk memasuki makam para dewa. Setelah melalui banyak kesulitan dan cobaan, dia akhirnya mendapatkan bola dewa di makam Dewi Yao Guang. Mendengar ini, Yun Yao menyadari bahwa kebenarannya persis seperti dugaannya. Dia segera memperlihatkan ekspresi kejutan yang menyenangkan, dan matanya menjadi lebih cerah. Seperti yang diharapkan, hanya guru ilahi yang tahu di mana bola ilahi itu disembunyikan. Negara dewanya telah dihancurkan, dan dia lolos dengan luka berat, tapi dia tidak lupa mencari bola dewa untukku. Aku berhutang budi padanya, jadi aku harus membantunya membunuh musuh-musuhnya dan menaklukkan wilayah negara ilahi Luo Sui. Tatapan dan nada bicara Yun Yao sangat tegas, dan rasa terima kasihnya terhadap Luo Sui telah mencapai puncaknya. Jitian Sing mengangguk setuju dan berkata dengan sungguh-sungguh, Meskipun ras iblis dan ras penghukum surga sangat kuat, kami masih mendapat bantuan dari negara ilahi Tianjue. Tapi sekarang, dewa bela diri Tianjue sudah mati, dan dewa iblis leluhur sudah setengah mati. Hanya ras penghukum surga yang belum ditangani. Selama kita bekerja sama, kita dapat dengan cepat membunuh Jendral Fulong dan menghancurkan ras penghukum surga. Yun Yao merenung sejenak, dan hatinya dipenuhi dengan antisipasi. Ia kemudian bertanya, Tian Sing, menurutmu jenis bola dewa apa yang diperoleh guru ilahi dari makam Dewi Yao Guang? Ji Tian Sing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana saya bisa tahu? Bola dewa yang Anda peroleh sebelumnya adalah kekuatan khusus seperti laut luas, bintang, umur panjang, roh bumi, dan angin dan api. Adapun bola dewa yang ditemukan luo sui, kemungkinan besar memiliki kekuatan yang lebih kuat. Berhenti sejenak, dia mengerutkan kening dan berkata, Ngomong-ngomong, ini aneh. Saat pertama kali memasuki mausolem para dewa, saya juga menyelidiki makam Dewi Yao Guang. Saat itu, saya merasakan ada kekuatan misterius yang tersembunyi di kedalaman makam, dan sepertinya ada hubungannya dengan jiwa. Saya tidak menyangka kekuatan misterius itu adalah bola dewa. Yun Yao berpikir sejenak dan menghiburnya. Saat itu, kamu hanya berada di alam roh primordial, jadi bagaimana kamu bisa melihat kebenaran dan rahasia makam Dewi Yao Guang? Sungguh luar biasa Anda bisa merasakan kekuatan misterius yang tersembunyi di dalam makam. Ji Tian Xing mengangguk sambil berpikir. Dia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, Hem, mungkin aku melakukan kesalahan. Yun Yao tersenyum dan berkata, Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir. Ayo segera hubungi guru ilahi dan lihat apa keputusannya. Ji Tian Xing menunjuk pada slip giok komunikasi di tangannya dan berkata, Luo Sui berkata bahwa dia menderita luka serius untuk mendapatkan bola dewa itu. Dia saat ini sedang memulihkan diri di luar Mao Solem para dewa. Mari kita kembali ke pagoda ilahi terlebih dahulu dan memeriksa situasi Ah Kedan yang lainnya sebelum pergi ke Mao Solem para dewa untuk mencari Luo Sui. Yun Yao mengkhawatirkan luka Luo Sui, dan dia juga mengkhawatirkan bola dewa. Dia ingin mencari Luo Sui secara langsung. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia sudah kembali ke pintu masuk pagoda ilahi, jadi bagaimana mungkin dia tidak masuk dan melihat semua orang. Lagi pula, itu tidak memakan banyak waktu. Karena itu, dia mengikuti Ji Tian Xing ke pagoda 9 Surga 10 Absolut dan dengan cepat kembali ke tingkat ke-6. Ruang waktu yang gelap dan dingin terdistorsi tetap sunyi seperti biasanya. Namun indra tajam Ji Tian Xing menemukan ada gumpalan api yang melayang di ruang gelap. Ada emas tua, emas murni, merah tua, dan ungu muda. Api misterius dengan warna berbeda seperti ribuan benang yang perlahan mengalir di udara. Mereka mengandung kekuatan suci yang sangat kuat dan menakjubkan. 2.457 Ji Tian Xing berjalan di ruang waktu yang terdistorsi. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh ribuan api di sampingnya, dan senyuman di wajahnya semakin lebar. Yun Yao juga menyadari sesuatu dan dengan cepat bertanya, Tian Xing, apa yang terjadi? Apakah ini ada hubungannya dengan ke? Ji Tian Xing menganggup dan tersenyum. Itu benar, ribuan api misterius ini sebenarnya adalah api ilahi. Jika saya tidak salah, kemungkin telah menembus alam abadi. Dan api ilahi ini adalah kekuatan ilahi yang merembes keluar ketika dia menerobos ke alam abadi. Yun Yao terkejut dan berkata dengan tidak percaya, Begitukah? Ketelah menembus alam abadi begitu cepat? Ji Tian Xing menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Sebenarnya, tidak secepat itu. Kami telah keluar selama beberapa bulan, Dan dia telah berkultivasi dalam pengasingan di sini selama lebih dari 10 tahun. Jangan lupa, dia telah menerima warisan raja ilahi dari ras iblis, Yaitu burung api misterius itu. Bahkan menara 10 absolut Ji Tian ini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini Bertambah hingga hampir 100 tahun. Wajar baginya untuk menerobos ke alam abadi. Yun Yao merasa lega, dan dia tampak lega dan penuh harap. Jika itu benar-benar terjadi, itu bagus. Kita akan menghadapi perlombaan Heaven Punisher. Ketelah menerobos ke keadaan abadi sekarang, Dan kita akan memiliki penolong kuat lainnya. Ji Tian Xing menoleh ke arahnya dan berpura-pura bingung. Hei, kelebih lemah darimu sebelumnya, Tapi sekarang dia berhasil menembus alam abadi sebelum kamu. Apa kamu tidak cemburu? Yun Yao memutar matanya ke arahnya dan berkata, Kita semua berada di pihak yang sama. Apa yang perlu membuat iri? Selain itu, peluang dan keberuntungan setiap orang berbeda-beda. Mengapa kita harus membandingkan? Hidupnya sudah cukup sulit. Ini adalah kompensasi surga untuknya. Berbeda dengan saya, Saya tidak bekerja terlalu keras, Tetapi saya selalu bertemu orang-orang yang membantu saya. Akulah yang paling beruntung. Mendengar kata-kata Yun Yao, Ji Tian Xing segera menghiburnya. Yao Yao, jangan berpikir seperti itu. Kita telah melalui banyak hal untuk mencapai posisi kita saat ini. Saya tahu harga yang telah Anda bayar dan upaya yang telah Anda lakukan. Saat mereka berbicara, Keduanya terbang ke kedalaman ruang waktu yang terdistorsi. Mereka melihat bola api di depan mereka. Jika dilihat dari jauh, Itu adalah bola api suci yang menyala-nyala yang bercampur dengan emas, Merah tua, dan ungu muda. Api ilahi membubung dengan ganas dan menari-nari di udara. Itu diringkas menjadi pola burung ilahi yang hidup dan hidup yang samar-samar terlihat. Ji Tian Xing dan Yun Yao buru-buru terbang mendekat Dan melihat seorang wanita berpakaian merah duduk di dalam api ilahi. Itu adalah Jika. Dibandingkan sebelumnya, Penampilan dan penampilan Jika sedikit berubah. Dia tampak semakin tinggi, Sosoknya semakin tinggi, Dan wajahnya semakin sempurna. Temperamennya, khususnya, Telah mengalami perubahan besar. Meskipun dia berkultivasi dengan mata tertutup, Seluruh tubuhnya memancarkan aura suci, Dan tekanan tak terlihat terpancar darinya. Seolah-olah dia bukan lagi gadis biasa, Melainkan dewa yang berdiri tinggi di atas sembilan langit, Memandang rendah semua makhluk hidup. Tanpa ragu lagi, Ji Ketelah menerobos ke alam ilahi. Jalan dewa iblis yang dia kuasai bahkan lebih mendalam dan tak terduga. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak membangunkannya. Mereka berdua mengangkat kepala Dan melihat pola burung dewa yang samar-samar terlihat di udara. Mereka melihat bahwa pola burung dewa berwarna merah tua dan emas Memiliki penampilan yang luar biasa indah. Bulunya sangat indah, Dan bulu di ekornya bahkan lebih indah lagi. Di seluruh benua Shen Wu, Tidak ada burung lain yang dapat dibandingkan dengan pola burung dewa ini. Entah itu binatang iblis, Binatang roh, Atau binatang dan burung dewa, Tidak satupun dari mereka yang sehebat dan sesempurna burung dewa ini. Mata Yun Yao dipenuhi dengan keheranan. Dia hanya merasa itu sulit dipercaya. Ji Tian Xing menatap pola burung dewa itu sejenak Dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera mengungkapkan ekspresi kesadarannya Dan tidak bisa menahan tawa. Yun Yao meliriknya dan dengan cepat bertanya, Tian Xing, Kamu pernah ke alam ilahi dan melihat semua jenis binatang dewa. Kamu pasti tahu burung dewa ini, bukan? Ji Tian Xing tersenyum dan mengangguk. Dia menjelaskan, Itu benar. Burung dewa ini adalah burung abadi yang legendaris, Raja burung yang setenar naga dewa, Phoenix. Phoenix. Yun Yao terkejut dan juga menyadari. Dia mengangguk dan berkata, Jadi Phoenix abadi yang legendaris itu begitu sempurna dan cantik. Tampaknya burung dewa yang dilihat ke dalam mimpinya adalah Phoenix. Hanya Phoenix yang bisa menjadi Raja Ilahi dari Ras Iblis dan tinggal di 33 Gua Surga. Ia memiliki kekuatan ilahi dari sembilan transformasi yang tidak dapat dihancurkan. Pada titik ini, Yun Yao berhenti dan bertanya dengan bingung, Momo ngomong, bukankah Phoenix dikenal sebagai burung dewa abadi? Mengapa Raja Ilahi dari Ras Iblis mati? Ji Tian Xing merentangkan tangannya dan berkata, Bagaimana saya tahu? Bagaimana bisa ada keberadaan yang abadi di dunia? Tidak peduli seberapa kuat Raja Ilahi, itu tidak mungkin. Yun Yao mengangguk sambil berpikir, Saya kira hanya keke yang bisa mengungkap rahasia ini. Pada saat ini, Jike, yang telah berkultivasi dalam pengasingan, merasakan aura mereka. Dia mengakhiri kultivasinya dan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di depannya, dia segera berdiri dan menyapa mereka dengan terkejut. Kakak Tian Xing, kakak perempuan tertua, kenapa kamu kembali? Jike tersenyum, matanya yang cerah dan giginya yang putih sungguh indah. Dia hangat dan lembut seperti angin musim semi. Aura ilahi dan agungnya juga sedikit menghilang. Dia sekarang seperti Yun Yao, seorang dewi dengan temperamen yang mulia dan suci. Dia membuat orang merasa malu dengan inferioritas mereka dan memujanya. Namun, sifat dan temperamennya berbeda dengan Yun Yao. Yun Yao memiliki kepribadian yang dingin. Dia seperti bulan cerah di langit malam dan angrek di puncak gunung bersalju. Di sisi lain, kepribadian Jike lebih naif dan lincah. Setelah mewarisi jalan dewa iblis dan mengendalikan api misterius, dia menjadi lebih antusias dan energi. Ji Tian Xing memandangnya dengan lega. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, kami kembali untuk melihat bagaimana kabarmu. Keke, sekarang kamu telah mewarisi jalan ilahi dari Raja Ilahi Phoenix dan menerobos ke alam dewa bela diri. Kamu telah terlahir kembali dari abu. Anda benar-benar telah berubah. Yun Yao juga tersenyum dan mengangguk setuju. Dia berkata, mereka yang belum memasuki alam dewa semuanya adalah makhluk fana dan semut biasa. Hanya ketika Anda memasuki alam dewa Anda dapat melompat keluar dari dunia ini dan memiliki masa depan dan kemungkinan yang tidak terbatas. Keke, selamat telah memasuki alam dewa dan menjadi dewa perang. Ji Ke memandang Ji Tian Xing dan kemudian Yun Yao. Kegembiraan dan kegembiraan yang tersembunyi di hatinya langsung hilang. Dia cemberut dan berkata dengan sedih, aku tidak menyangka kamu sudah mengetahuinya. Aku ingin memberimu kejutan. Ji Tian Xing dan Yun Yao tidak hanya mengetahui bahwa dia telah menerobos ke alam dewa, tetapi mereka juga menduga bahwa dia telah mewarisi jalan ilahi dari Raja Ilahi Phoenix. Ji Tian Xing dan Yun Yao terkekeh saat melihat reaksinya. Hahaha, jika kita tahu, kita akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Keke, kamu sudah memberi kami kejutan besar. Kami semua turut berbahagia untukmu. 2.458 Ji Tian Xing, Yun Yao, dan Ji Ke mengobrol lama dengan gembira. Setelah mereka menenangkan diri dari keterkejutan dan kegembiraan mereka, Ji Tian Xing memberi tahu mereka rencana selanjutnya. Hari ini, kami memiliki dua acara yang mengembirakan. Keketelah berhasil menerobos ke alam dewa, dan Luo Sui telah menemukan Mutiara Dewa. Setelah kita menuju ke makam para dewa dan mendapatkan Mutiara Dewa, Yao Yao juga akan mampu menerobos ke alam dewa. Ketika itu terjadi, kita bertiga dan Luo Sui akan menjadi empat dewa bela diri, yang cukup untuk membunuh Jenderal Fulong. Setelah Jenderal Fulong meninggal, suku penghukum surga akan dikalahkan dan akan segera dimusnahkan. Mendengar perkataan Ji Tian Xing, Yun Yao dan Ji Ke menjadi bersemangat karena mereka melihat masa depan cerah di depan mereka. Keduanya percaya bahwa suku penghukum surga akan segera musnah. Benua Sen Wu yang kacau juga akan kembali damai. Setelah itu, Yun Yao dan Ji Ke tetap di tempatnya dan melakukan percakapan pribadi. Ji Tian Xing terbang ke kedalaman ruang waktu yang terdistorsi sendirian untuk memeriksa Hei Long, Qian Yue, Bai Long, dan Lan Kun. Sejak Ji Tian Xing membawa mereka ke dalam ruang waktu yang terdistorsi, mereka telah berkultivasi dalam pengasingan dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan mereka. Adapun hasil dari kultivasi mereka, mereka tidak mengecewakan harapan Ji Tian Xing dan semuanya telah mencapai alam sage. Di antara mereka, Bai Long adalah yang terkuat karena dia telah pulih ke alam marsial sage tingkat ke-6. Selain itu, jiwanya telah pulih lebih dari setengahnya dan menjadi lebih solid. Kekuatan Hei Long dan Qian Yue berada di urutan ke-2 karena mereka berada di alam marsial sage tingkat ke-4. Hanya kekuatan Lan Kun yang lebih lemah karena masih berada di alam marsial sage tingkat ke-3. Ji Tian Xing sangat puas dengan hal ini dan menyemangati mereka sebelum meninggalkan mereka dengan sumber daya budidaya dalam jumlah besar. Sekarang situasi di benua ini sedang kacau, saya tahu Anda tidak tahan dengan kesepian dan tidak ingin terjebak di sini. Anda hanya ingin keluar dan mengalami badai. Namun, dengan kekuatanmu saat ini, akan sulit bagimu untuk membantuku. Oleh karena itu, yang perlu kamu lakukan adalah terus berkultivasi sampai hari di mana kamu berhasil menembus alam dewa. Sebelum mereka pergi, Ji Tian Xing memperingatkan mereka berulang kali. Naga Hitam, Qian Yue, Naga Putih, dan Lan Kun semuanya menganggup mengerti. Ji Tian Xing kemudian memanggil Bai Long sendirian. Dia mengeluarkan pecahan jiwa dewa bela diri Tian Yue dari cincin spasialnya dan memberikannya padanya. Naga Putih, aku telah membunuh dewa bela diri Tian Yue. Ini adalah pecahan jiwanya. Anda sudah pulih dengan cukup baik. Jika Anda menyempurnakan fragment jiwa ini, jiwa Anda akan dapat pulih 70 hingga 80 persen. Kemudian, Anda akan dapat memadatkan tubuh dewa dan menerobos ke alam ilahi. Saya yakin Anda tidak akan mengecewakan saya. Naga Putih dipenuhi kegembiraan. Dia menatap fragment jiwa ilahi dengan tak percaya dan berseru. Wow. Tuan, kamu sebenarnya sangat gagah berani. Dia baru saja menerobos ke alam dewa belum lama ini, dan dia telah membunuh Tian Yue. Ini, ini terlalu menakutkan. Namun, Tian Yue, orang tua itu, pantas mati. Saat itu, dia sangat tidak menghormati Anda. Jika bukan karena kemurahan hati guru, murid ini pasti sudah lama menamparnya. Sekarang, dia berkolusi dengan leluhur Vingot dan berani melawan guru. Dia mendekati kematian. Setelah mengatakan itu, Bai Long dengan senang hati mengambil pecahan jiwa itu dan memegangnya di telapak tangannya seolah itu adalah harta karun. Dia tersenyum dan berkata, He he, yakinlah, guru. Murid ini pasti akan memurnikan jiwa Tian Yue secepat mungkin. Ketika murid ini kembali ke alam ilahi, saya akan mengikuti guru dan melayani Anda. Pergi. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia pergi. Bai Long buru-buru membungkuk dan pergi. Dia kembali ke sudut gelap dan mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ji Tian Xing juga berbalik dan pergi untuk menemui Yun Yao. Baiklah, sudah hampir waktunya. Ayo pergi ke makam para dewa untuk mencari Luo Sui. Dia memanggil dan hendak pergi bersama Yun Yao. Ji keburu-buru mengikuti dan berkata, Saudara Tian Xing, kakak senior, saya juga ingin pergi ke pemakaman para dewa bersamamu. Sekarang saya telah menerobos ke alam ilahi, saya dapat membantu Anda. Ji Tian Xing menoleh ke arahnya dan berkata dengan ekspresi lembut, Keke, jangan khawatir. Kita akan mencari Luo Sui untuk mendapatkan mutiara dewa, bukan untuk membunuh dan mencuri. Tidak akan ada bahaya apapun. Anda baru saja menerobos ke alam ilahi belum lama ini, dan landasan Anda di alam ilahi belum stabil. Ini adalah saat yang paling krusial. Anda dapat tinggal di sini dan berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Pertama, bangun fondasi yang kuat. Jika tidak, itu akan mempengaruhi pengembangan alam ilahi Anda di masa depan. Setelah Ji Tian Xing selesai berbicara, Yun Yao juga mencoba membujuk Jike. Jike ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk dan setuju untuk tinggal. Namun, dia masih agak khawatir, dan dia memperingatkan Ji Tian Xing dan Yun Yao, saudara Tian Xing, kakak senior, meskipun pemakaman para dewa tidak berbahaya, Anda tetap harus berhati-hati. Bagaimanapun, situasi di benua Shen Wu saat ini sangat kacau, dan apapun bisa terjadi. Yun Yao hanya tersenyum dan mengangguk, tidak mengingat kata-kata ini. Namun, setelah Ji Tian Xing mendengar ini, dia sedikit mengernyit saat sebuah pemikiran aneh terlintas di benaknya. Tentu saja, pikiran tidak menyenangkan itu menghilang begitu muncul, dan dia segera membuangnya ke belakang pikirannya. Setelah kedua belah pihak melambaikan tangan, Ji Tian Xing dan Yun Yao meninggalkan menara sepuluh ekstrim Jiutian. Suara mendesing. Ada kilatan cahaya, dan keduanya muncul berdampingan di luar menara di puncak gunung tandus. Langit masih gelap dan matahari belum terbenam. Meski keduanya sempat tertunda selama setengah hari di menara, hanya beberapa saat saja yang berlalu di dunia luar. Yun Yao memanggil naga api mengkilap, dan keduanya naik ke punggungnya dan melaju ke arah selatan. Keduanya saat ini berada di bagian paling utara dari reruntuhan dewa. Pemakaman para dewa terletak tepat di tengah-tengah reruntuhan dewa. Kedua tempat itu tidak berjauhan, dan dengan kecepatan naga api mengkilap, hanya perlu setengah hari untuk mencapainya. Bertahun-tahun yang lalu, Ji Tian Xing pergi ke platform pengamatan langit untuk berpartisipasi dalam pertukaran kerajaan ilahi sebagai murid dewa nomor satu di kerajaan ilahi Tai Hao. Pada hari itulah dia bertemu kembali dengan Yun Yao di platform pengamatan langit. Pada kesempatan itulah dia mengalahkan para jenius dari tiga kerajaan ilahi dan mendapatkan bantuan dari patua reruntuhan Tuhan. Dia cukup beruntung bisa memasuki makam para dewa. Saat itu, ketika dia menjelajahi makam Dewi Yao Guang di pemakaman para dewa, diam-diam dia telah mengambil keputusan. Suatu hari, dia akan membawa Yun Yao ke makam para dewa untuk menjelajahi kekuatan misterius di makam para dewa. Dan sekarang, tujuannya akan segera terwujud. Tanpa disadari, 12 jam telah berlalu. Malam akan segera berakhir, dan fajar akan segera tiba. Ji Tian Xing dan Yun Yao berdiri di belakang naga api berkilau dan memandangi pegunungan dan lembah di depan mereka, mata mereka penuh antisipasi. Saat ini, suasana hati mereka seperti pemandangan langit dan bumi. Kegelapan akan segera dihilangkan dan cahaya akan segera dihadirkan. Platform pengamatan langit sudah terlihat, dan berkedip-kedip dengan cahaya putih di langit yang gelap. Suara mendesing. Naga api berkilau melesat melintasi langit seperti aurora dan tiba di platform pengamatan langit. Ji Tian Xing melihat ke bawah dan menemukan bahwa platform pengamatan langit yang besar itu kosong. Dia melepaskan Divine Sense-nya dan menempuh radius 2000 mil untuk memeriksanya dengan cermat. Pada akhirnya, tidak ada seorang pun di sekitar platform pengamatan langit, dan tidak ada jejak luosui. Pada saat ini, bayangan hitam misterius muncul di langit di depan naga api berkilau. Itu adalah pria jangkung dan kekar berjubah hitam. Sosoknya sedikit kabur, dan tidak ada fluktuasi aura sama sekali, seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Jubah lebar menutupi wajahnya, dan hanya sepasang tangan layu dan tua yang terlihat di lengan jubahnya. 2459 Tanpa diragukan lagi, pria misterius berjubah hitam itu adalah utusan reruntuhan ilahi. Mengapa kamu masuk tanpa izin ke area terlarang? Dia menatap Jitian Sing dan Yun Yao dan bertanya dengan nada bermartabat. Tekanan ilahi yang tak terlihat terpancar dari tubuhnya dan menyelimuti naga api berkilau, Jitian Sing, dan Yun Yao. Jitian Sing dan istrinya memandang utusan reruntuhan ilahi dan dengan tenang menangkupkan tangan mereka. Mereka menjelaskan, Salam, utusan reruntuhan ilahi. Kami tidak berniat menyinggung perasaan Anda. Kami di sini hanya untuk mencari seseorang. Utusan reruntuhan ilahi mengenali Jitian Sing dan tubuhnya bergetar. Dia bertanya dengan heran, Itu kamu. Beberapa tahun yang lalu, saya membawa Anda ke makam para dewa. Pada saat itu, Anda hanya berada di alam jiwa primordial. Ini baru beberapa tahun, dan Anda sudah menerobos ke alam dewa. Utusan reruntuhan ilahi sangat kuat, memiliki latar belakang yang misterius, dan pernah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup, jadi dia tidak menunjukkan emosinya. Namun, ketika dia melihat Jitian Sing telah mencapai alam dewa bela diri, dia sangat terkejut hingga kehilangan ketenangannya. Di saat yang sama, dia semakin yakin dengan tebakan aslinya. Dia telah menebak identitas asli Jitian Sing. Jitian Sing menganggup ke arah utusan reruntuhan ilahi dan menangkupkan tangannya. Karena senior masih mengingatku, maka, bolehkah aku meminta senior membuat pengecualian dan mengizinkanku memasuki makam para dewa? Utusan reruntuhan ilahi menjadi tenang dan berkata dengan nada rendah dan bermartabat, tentu saja tidak. Bagaimana aturan reruntuhan ilahi bisa diubah? Mendengar kata-katanya, Jitian Sing dan Yun Yao mengerutkan kening dan saling memandang dengan bingung. Aneh, orang tua dari reruntuhan ilahi menjaga makam para dewa dan menolak membuat pengecualian. Bagaimana Luo Sui bisa masuk? Guru ilahi pasti menggunakan metode lain atau mengalami pertemuan yang tidak disengaja, bukan? Setelah Yun Yao mengingatkan, Jitian Sing teringat bahwa Luo Sui sepertinya telah menyebutkannya di Slip Diok Komunikasi. Karena itu, dia bertanya kepada utusan reruntuhan ilahi, senior, saya tidak sabar menunggu beberapa dekade untuk berpartisipasi dalam pertukaran kerajaan ilahi berikutnya. Namun, saya harus memasuki makam para dewa untuk bertemu dengan orang yang sangat penting. Kalau aku tidak salah, selama aku bisa mengalahkanmu, aku akan bisa masuk ke Natropolis of the Gods, kan? Utusan reruntuhan ilahi terkejut sesaat sebelum menjawab dengan nada acuh-ta'acuh, ini bukan aturan reruntuhan ilahi. Orang tua ini akan memutuskan berdasarkan situasinya. Apakah saya akan memberi Anda kesempatan ini atau tidak, itu terserah saya. Jitian Sing memandangnya dengan tenang dan berkata dengan nada tegas, kalau begitu, tolong beri saya kesempatan ini. Utusan reruntuhan ilahi memandangnya dengan tenang. Setelah hening beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, meskipun kamu telah mencapai puncak dao ilahi, kamu masih seorang ahli dao ilahi. Namun, kamu baru saja menerobos ke alam dewa dan bukan tandinganku. Jangan mencari penghinaan pada diri sendiri. Ekspresi Jitian Sing tidak berubah saat dia berkata dengan percaya diri, sepertinya senior tidak tahu bahwa saya yang terbaik dalam menciptakan keajaiban. Hehehe, kamu sangat percaya diri, utusan reruntuhan ilahi mencibir. Jitian Sing masih menolak untuk mundur. Dia menganggup dan berkata, itu benar. Dengan kekuatan yang cukup, kenapa dia tidak percaya diri? Utusan reruntuhan ilahi terkekeh lagi dan berkata dengan suara rendah, meskipun kamu adalah anak yang menarik, orang tua ini tidak bermaksud memberimu kesempatan. Jitian Sing menangkupkan tangannya ke arahnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu, saya hanya bisa menyinggung perasaan Anda. Jelas sekali bahwa dia ingin mengalahkan utusan reruntuhan ilahi dengan paksa. Utusan reruntuhan ilahi tertawa keras, hahaha, nak, kamu tidak hanya percaya diri, kamu juga sangat sombong. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan mengumpulkan sejumlah besar kekuatan suci di tubuhnya. Dia hendak melepaskan serangan yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Jitian Sing juga membentuk seni dewa saat seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kemasan suci dan aura yang sangat mendominasi. Di bawah instruksinya, Yun Yao mundur jauh. Tinju penghancur bintang. Saat berikutnya, Jitian Sing melakukan gerakan pertama sambil mengepalkan tinjunya dan meninju ke arah utusan reruntuhan ilahi. Dua bayangan kepalan tangan seukuran gunung jatuh dari langit seperti meteor yang turun dari langit. Saat itu, cahaya bintang yang menyilaukan menerangi radius ribuan mil. Kegelapan sirna dan langit malam menjadi seterang siang hari. Utusan reruntuhan ilahi juga mengangkat tangannya. Sepasang telapak tangan tua dan layu memancarkan cahaya ilahi yang tak ada habisnya dari lengan bajunya yang lebar. Kehidupan yang kacau. Cahaya ilahi yang berwarna-warni itu seperti banjir yang menutupi langit dan menutupi bumi. Ribuan bayangan melintas seolah-olah itu adalah ribuan versi miniatur manusia di dunia. Mereka mengandung kesedihan dari tujuh emosi dan berubah menjadi kekuatan yang kompleks dan kuat. Bang! Bang! Di tengah ledakan yang memekakkan telinga, tinju penghancur bintang dan cahaya ilahi berwarna-warni bertabrakan dan meledak menjadi pecahan cahaya yang menutupi langit. Gelombang kejut yang dahsyat dan dahsyat menyapu radius ribuan mil seperti riak warna-warni. Dalam sekejap, semua awan di langit di sekitar anjungan pandang kuno tersapu. Bahkan gunung dan sungai didekatnya rata dengan tanah, menyebabkan asap dan debu beterbangan ke udara. Yun Yao berdiri di langit ratusan mil jauhnya, mengedarkan energinya untuk menahan gelombang kejut dan tidak terluka. Dia menatap Jitiansing dengan kekhawatiran dan kekhawatiran di matanya. Dalam pertarungan pertama, Jitiansing dan utusan reruntuhan ilahi berimbang. Tidak ada seorang pun yang lebih unggul. Utusan reruntuhan ilahi sedikit terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Nak, kamu cukup cakap. Pantas saja kamu berani sombong. Ayo coba gerakan ini lagi. Saat dia berbicara, utusan reruntuhan ilahi melambaikan telapak tangannya dan menggambar selusin busur di depannya, membentuk segel kuno seukuran gunung. Segel penekan surga. Dia benar-benar mengumpulkan kekuatan ilahi langit dan bumi dalam radius 30 ribu mil dan menggabungkannya dengan kekuatan ilahi miliknya untuk membentuk kata penekan yang sangat besar. Ini adalah seni ilahi kuno. Itu misterius dan kuat dengan kekuatan tak terbatas. Saat utusan reruntuhan ilahi mengulurkan telapak tangannya, kata segel kuno yang bersinar dengan cahaya kemasan jatuh dari langit menuju Jitiansing. Tiba-tiba, dengan Jitiansing sebagai pusatnya, ruang dalam jarak 300 mili segel seolah-olah telah dibekukan. Langit di atas kepalanya juga hancur dan runtuh menjadi kehampaan yang gelap gulita. Jitiansing menanggung tekanan yang tak tertandingi seolah-olah langit telah runtuh dan menekannya. Namun, dia tidak panik saat menghadapi bahaya. Dia membentuk seni ilahi dengan tangan kirinya dan meninju kata segel di langit dengan tangan kanannya. Tinju ilahi gajah naga. Cahaya kemasan menyelaukan yang tak berujung terkondensasi menjadi bayangan raksasa seekor gajah naga. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan menabrak kata, menekan. Ledakan. Terjadi ledakan dahsyat yang mengguncang awan. Dalam sekejap, bayangan suci gajah naga berubah menjadi cahaya menyelaukan dan menghilang. Karakter segel emas kuno dan megah juga hancur berkeping-keping dan hancur. Gelombang kejut yang dahsyat dan menakutkan menghantam kedua tubuh ilahi. Jitiansing berdiri dengan bangga di langit tanpa bergerak sama sekali. Hanya jubah putihnya yang berkibar tertiup angin. Utusan reruntuhan ilahi gemetar dan terpaksa mundur dua langkah sebelum dia bisa menenangkan diri. Perbandingan seperti itu memperjelas siapa yang lebih unggul. Jitiansing sebenarnya setengah tingkat lebih tinggi darinya. Utusan reruntuhan ilahi bahkan lebih terkejut lagi. Dia akan menggunakan seluruh kekuatannya dan menggunakan kekuatan ilahi tertingginya. Namun pada saat ini, di langit ribuan mil jauhnya, teriakan yang jelas dan dingin tiba-tiba terdengar. 2460. Mata Jitiansing menjadi dingin ketika mendengar kata berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah selatan. Itu karena dia sangat familiar dengan suara wanita dingin itu. Utusan reruntuhan ilahi berhenti melakukan casting dan menarik kembali kekuatan sucinya yang melonjak. Dia berbalik dan melihat orang yang datang. Astaga! Aliran cahaya biru sedingin es melintas dari jarak ribuan mil. Dalam sekejap mata, aliran cahaya biru sedingin es tiba di atas anjungan pandang kuno dan berhenti di antara Jitiansing dan utusan reruntuhan ilahi. Setelah kecemerlangannya memudar, sosok anggun dan dingin dengan kecantikan mutlak muncul. Itu adalah seorang wanita berpakaian biru dengan wajah cantik, temperamen dingin, dan aura bermartabat. Dia seperti dewi dari sembilan surga yang turun ke dunia fana. Dia begitu suci sehingga membuat orang merasa malu akan inferioritasnya. Tidak diragukan lagi, dia adalah Luo Sui. Melihat Luo Sui muncul, Jitiansing menghela nafas lega dan senyuman puas muncul di matanya. Yun Yao, yang tidak jauh dari situ, juga buru-buru terbang dan berdiri di samping Jitiansing. Dia memandang Luo Sui dengan prihatin. Melihat Luo Sui aman dan sehat, dia menunjukkan senyuman lega. Pada saat ini, Luo Sui membungkuk kepada utusan reruntuhan ilahi dan berkata dengan tenang, Senior, Tiansing datang mencari saya. Dia tidak bermaksud menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan dia. Utusan reruntuhan ilahi melirik Jitiansing dan mengangguk sedikit. Jadi begitu, Jitiansing memberinya senyuman minta maaf dan menangkupkan tinjunya. Senior, aku baru saja menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan aku. Utusan reruntuhan ilahi tidak bereaksi banyak. Dia hanya berkata dengan suara rendah, kamu sangat baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sosoknya menghilang ke langit. Setelah utusan reruntuhan ilahi pergi, hanya Luo Sui, Jitiansing, dan Yun Yao yang tersisa di anjungan pengamatan kuno. Suasana segera meredah. Jitiansing dan Yun Yao juga dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Keduanya buru-buru mendatangi Luo Sui dan menyapanya. Luo Sui, aku akhirnya menemukanmu. Guru ilahi, senang sekali Anda selamat dan sehat. Menghadapi tatapan prihatin dan gembira mereka, Luo Sui sedikit menganggup dan senyuman muncul di wajah cantiknya. Aku baik-baik saja, maaf sudah membuat kalian khawatir. Dia selalu menjadi Dewi Gunung Es yang dingin dan menyendiri. Namun kini, senyuman tipis ini bagaikan hangatnya mentari di musim dingin, menghilangkan segala rasa dingin dan membuat hati seseorang terasa hangat. Jitiansing tercengang saat dia memandang Luo Sui dengan tidak percaya. Dia terus merasa bahwa setelah tidak bertemu Luo Sui selama beberapa bulan, sepertinya ada sesuatu yang berubah. Di masa lalu, Luo Sui adalah Dewi Es yang dingin dan suci. Namun sekarang, air itu menjadi suci dan bermartabat, lembut seperti air, dan bahkan lebih misterius. Sederhananya, Luo Sui saat ini bahkan lebih sempurna. Ini adalah Dewi yang tiada taranya. Yun Yao juga tidak percaya. Dia memandang Luo Sui dengan kaget dan berpikir, ada apa dengan Dewa Guru? Mungkinkah hantaman kehancuran bangsa ilahi menyebabkan dia berubah dan membuat terobosan? Melihat mereka berdua dalam keadaan linglung, Luo Sui mengambil inisiatif untuk mengatakan, saya datang terlambat. Jika tidak, Tian Xing tidak akan bertarung dengan orang tua dari reruntuhan ilahi. Untungnya kesalahpahaman ini sudah terselesaikan dan tidak berujung pada kesalahan besar. Ji Tian Xing menganggup dan bertanya, Luo Sui, kamu menghilang selama beberapa bulan tanpa kabar apapun. Kami semua sangat mengkhawatirkanmu. Sekarang setelah Anda kembali dan luka Anda telah sembuh, kita harus bekerja sama untuk membalas dendam pada Heaven Punisher Rache. Saat menyebutkan masalah ini, senyuman Luo Sui menghilang, dan matanya menjadi dingin dan penuh tekat. Dia mengangguk setuju dan berkata dengan suara rendah, benar. Ras penghukum surga cepat atau lambat akan hancur, dan Jenderal Penakluk Naga harus mati. Hanya dengan cara itulah kita bisa menjadi layak bagi satu miliar orang tak berdosa di negeri ilahi yang meninggal secara tragis. Namun, yang terpenting saat ini adalah Yun Yao. Dia harus menerobos ke alam ilahi sesegera mungkin. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya dari lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Yun Yao. Di telapak tangannya, ada mutiara ilahi seukuran buah kenari yang bersinar dengan cahaya putih suci yang pekat. Saat cahaya putih berkedip, itu memancarkan fluktuasi energi yang sakral dan besar, menyebabkan Jitian Sing dan Yun Yao terkejut. Yun Yao, khususnya, menatap mutiara ilahi tanpa berkedip. Matanya dipenuhi kekaguman. Ini adalah mutiara cahaya ilahi. Luo Sui mengangguk sedikit dan menjelaskan, benar. Ini adalah mutiara ilahi yang saya temukan di makam ilahi. Mutiara ini berisi kekuatan cahaya suci. Yun Yao, sekarang aku akan memberikan mutiara ilahi ini kepadamu. Sempurnakan sesegera mungkin dan cobalah menerobos ke alam dewa bela diri. Saat dia berbicara, dia menyerahkan mutiara cahaya ilahi kepada Yun Yao. Yun Yao memegang mutiara cahaya ilahi dengan kedua tangannya seolah-olah dia telah menerima harta yang berharga. Bungko dengan sungguh-sungguh dan berkata, Terima kasih, Guru Ilahi. Yun Yao akan menyempurnakannya secepat mungkin dan memenuhi harapan Anda. Luo Sui menunjuk ke selatan dan berkata, Di kaki gunung 3000 mil jauhnya, saya telah menggali sebuah gua dan membuat lapisan formasi untuk digunakan sebagai tempat pengasingan. Yun Yao, aku sudah menyiapkan apa yang kamu butuhkan untuk pengasinganmu. Anda dapat pergi dan memurnikan mutiara ilahi sekarang. Ya Tuhan, kamu sangat perhatian. Yun Yao tidak bisa cukup berterima kasih. Mata Yun Yao dipenuhi rasa terima kasih saat dia membungkuk dengan tulus. Ji Tian Xing tertegun dan tanpa sadar bertanya, Saring mutiara ilahi di sini. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Awalnya, dia berencana untuk membawa Yun Yao kembali ke menara Jiutian Tenjue setelah mendapatkan mutiara ilahi. Tidak hanya aman untuk berkultivasi dalam pengasingan di menara ilahi, tetapi juga menghemat waktu. Namun, dia tidak menyangka Luo Sui akan membuat pengaturan seperti itu. Luo Sui menoleh ke arahnya ketika dia mendengar pertanyaannya. Matanya selembut air, dan dia menjelaskan dengan nada lembut, Tian Xing, mutiara ilahi itu sedikit istimewa. Ada formasi ketuhanan di makam ilahi yang dapat melestarikan kekuatan ilahi dan tidak hilang setelah puluhan ribu tahun. Namun, begitu Anda meninggalkan makam ilahi, kekuatan suci Anda akan segera menghilang, jadi Anda tidak dapat menundanya. Terlebih lagi, saya telah mengasingkan diri di gua itu untuk menyembuhkan luka saya. Ini sangat aman. Sekarang lukaku sudah sembuh, sangat pantas bagiku untuk memberikannya kepada Yun Yao. Bagaimana menurutmu? Jitian Xing berpikir sejenak dan tidak dapat membantahnya, jadi dia menganggup dan berkata, baiklah, itu bagus juga. Anda telah mempertimbangkannya dengan matang. Melihat bahwa dia telah menghilangkan keraguannya, Luo Sui membawa dia dan Yun Yao ke selatan. Aduh! 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 Ketiganya terbang melintasi langit secepat kilat. Segera, mereka terbang sejauh tiga ribu mil dan mendarat di puncak gunung setinggi sepuluh ribu kaki. Gua yang digali Luo Sui berada jauh di bawah tanah di kaki gunung. Setelah dia membuka formasi dewa penyegelan di dalam gua, Yun Yao membawa mutiara cahaya ilahi ke dalam gua dan mulai memurnikan mutiara ilahi tanpa gangguan apapun. Luo Sui menutup formasi dewa penyegel dan kembali ke puncak gunung bersama Jitian Xing. Keduanya berdiri berdampingan di atas batu kilangan besar di puncak gunung, menunggu dengan tenang. Malam akhirnya meredah dan cahaya telah tiba. Hari baru telah dimulai. Keruntuhan ilahi yang selalu gelap dan berawan sebenarnya bisa melihat secercah cahaya di timur. Jitian Xing diam-diam melihat ke cakrawala. Suasana hatinya menjadi tenang dan dia terdiam seolah sedang berpikir keras. Luo Sui berdiri di sampingnya dan menatapnya dengan tatapan lembut. Sudut mulutnya membentuk senyuman tipis saat dia bertanya, Tian Xing, apa yang kamu pikirkan? Jitian Xing menatap ke langit dan berkata tanpa ragu-ragu, saya berpikir bahwa penderitaan dan kegelapan telah berlalu dan cahaya akan datang. selamat menikmati. selamat menikmati.